Selamat datang di Reaksi Ayah, di mana kita akan mereaksikan beberapa video yang sedang viral di masyarakat umum. Kita akan melihat sudut pandang dari Ayah dan juga saya mengenai video-video atau isu-isu tersebut. Let's begin. Sering menyadari bahwa ketika Tuhan bikin hidup lo naik, turun, itu agar hidup lo itu penuh makna. Agar lo terus belajar, agar lo terus bersyukur. Karena itu pula kayaknya, orang yang grafiknya udah begini tuh, di jantung, kalau jantung lo kan begini masih hidup tuh. Kalau udah lurus, lo berarti mati loh. Makanya hidup naik turun itu sebagai simbol bahwa lo masih hidup. Kadang lo kaya, kadang lo miskin, kadang lo seneng, kadang lo sedih. Hidup memang harus begitu. Tanpa misteri, apa indahnya hidup? Gimana menurut saya? Hidup ini naik dan turun, katanya justru itu adalah tanda bahwa kita masih hidup. Kalau datar itu akhirnya udah gak hidup namanya. Jadi gini, para ahli-ahli ma'rifat ya, itu dia meyakini bahwa apapun yang diberikan sama Allah itu bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Walaupun dikasih cobaan? Iya. Nah karena itu, orang tidak bisa merasakan manisnya hidup kalau tidak tahu pahitnya hidup. Orang tidak bisa merasakan bahagia kalau dia tidak tahu kesedihan. Iya kan? Sehingga itu memang sama Allah dipergilirkan kepada manusia supaya manusia itu bersyukur. Gitu loh. Kalau orang itu dikasih misalnya, eh nah terus ya. Ya menurut saya orang tidak akan bersyukur nanti kepada Allah. Dan dia tidak tahu bahwa dia menerima nikmat yang besar. Karena kebahagiaan itu sifatnya eskalasi juga ya. Maksudnya kalau sesuatu yang udah biasa kita terima, kita kebahagiaannya menurun masih. Iya. Dan kalau kita belum tahu merasakan pahitnya, kita dikasih yang manis pun kita tidak terasa. Bahwa itu manis. Jadi sama Allah memang dipergilirkan gitu. Dan itu sebagai bukti kasih sayangnya Allah. Jadi Allah memberikan kepada kita cobaan-cobaan hidup, itu juga bukti kasih sayangnya Allah kepada kita. Ada beberapa hal di situ. Yang pertama adalah bahwa orang kalau habis dalam keadaan kesulitan, kemudian muncul kemudahan, dia akan mensyukuri nikmat Allah. Kedua, kadang-kadang orang keterlaluan, lupa kepada Allah, maka diberikan peringatan dengan cara diberikan cobaan. Setelah diberikan cobaan itu dia ingat kembali kepada Allah. Dan kembali ke jalur yang benar. Karena seperti dulu pernah ya terangkan, bahwa manusia ini diberikan petunjuk-petunjuk sama Allah itu untuk kepentingan dia, bukan kepentingannya Allah. Karena dengan diberikan petunjuk ke jalan yang benar, kemudian ketika dia itu mulai mau menyimpang, ditarik sama Allah. Dengan cara gimana? Dengan cara itu diberikan hal-hal yang bisa mengeram. Salah satunya ya? Salah satunya dengan cobaan-cobaan itu. Tapi kan mungkin untuk orang yang sedang mengalami cobaan, sangat sulit untuk melihat blessing in disguise. Ya, blessing in disguise. Di balik cobaan itu, sulit sekali melihat itu. Ya, memang. Tapi kan dia nanti, kan dia tidak akan selamanya dikasih cobaan sama Allah. Lebih mudah untuk menyalahkan Tuhan daripada melihat berkah di balik musibah. Ya, itu karena dia tidak tahu cara bersyukur. Tapi Allah kan mengajarkan cara bersyukur dengan itu sebetulnya. Dengan memberikan cobaan-cobaan itu. Kadang berhasil, kadang tindak gitu? Tergantung orangnya. Kalau dia cerdas, dia bisa memahami itu. Sebagai cobaan, maka dia akan sadar. Dan akan menjadi baik kembali. Dan itu orang lebih enak begitu daripada dibiarkan saja. Begitu ya? Ya, dibiarkan itu kan istidrat itu. Yang dulu pernah kita bahas. Itu banyak orang yang, Ya Tuhan berikan saya istidrat. Itu banyak lah kan. Komen begitu. Ya, itu kan orang tidak herti. Istidrat itu kan karena Allah marah sama dia. Jadi semua Allah diberikan terus. Kemudian setelah itu dimatikan dalam keadaan bergelimang dosa. Dan itu artinya akhir kehidupan yang su'ul khatimah. Nah, yang penting apa? Saya bisa makan besok. Yang penting saya bisa membeli. Tidak usah takut makan. Itu semua Allah dimudahkan nanti dengan caranya sendiri. Kalau kita percaya, pasti ada. Jadi, Ayah pernah jelaskan juga bahwa orang itu manusia ketika diberikan cobaan hidup, dia sudah sampai di puncaknya, pasti pertolongan Allah datang. Pasti. Kalau orang bilang, Oh, ini saya sudah puncak. Ya, mungkin dia tergesa-gesa orang yang tidak sabar. Orang yang tidak sabar baru dikasih cobaan sedikit saja, dia sudah ribut ya. Macam-macam. Dan itu ya dia tidak berhasil dalam menjalani kehidupan. Karena hidup ini kan memang penuh dengan ujian. Mungkin enggak tapi kalau pertolongannya terlambat? Enggak mungkin. Jadi, setiap orang diberikan ujian, sudah pada puncaknya dia sudah enggak mampu, pertolongan Allah akan datang. Oh, gitu ya? Iya. Itu janji Allah juga dalam Al-Quran. Kecuali sebelum mencapai puncak, dianya abur sendiri gitu. Ibaratnya. Ya, iya. Karena enggak sabar, kemudian dia melakukan hal-hal yang menyimpang. Kalau misalnya ada hal yang kita enggak berani cerita ke pasangan, itu sesuatu yang perlu curigai justru. Iya. Katakanlah kalau misalnya, contoh ya, contoh misalnya, eh aku ketemu mantan aku tadi di PIM. Terus pas dia lagi mau bayar, si mantanku ngelihat aku bawa gelang atau apa, dia bilang, sini aku aja yang bayarin. Bayarin sama dia. Ini deh gelangnya. Cerita tuh. Itu aman? Menurutku aman, karena dia cerita. Tapi kalau dia enggak ngomong apa-apa, tiba-tiba kamu tahu ada gelang yang dia pakai, terus ditanya, ini dari mana? Enggak, aku ketemu di PIM. Terus ketemu chat misalnya. Yang tadi enggak usah diganti. Apa nih maksudnya enggak usah diganti? Oh enggak, dia bilang ini dibayarin. Kalau aku lagi ngadul gitu. Nah, dia kan enggak mau ceritasi. Itu ceritanya. Tapi kalau dia... Ada yang penting. Katanya justru kalau misalnya kita takut untuk bercerita, apapun itu, itu tandanya kita justru harus berhati-hati nih. Jangan-jangan pasangan kita enggak cocok sama kita. Karena kita takut untuk cerita sama dia. Mulut aja gimana? Ya. Ada hal-hal yang perlu diceritakan dan ada yang tidak perlu. Kalau kita sudah tahu menimbulkan muddorot yang besar, ya kita enggak usah cerita. Itu ya. Sudah jelas. Tapi kalau itu kira-kira membawa manfaat, ya, ya boleh diceritakan. Beda dengan berbohong ya. Jadi, kalau bercerita itu kan artinya menceritakan sesuatu. Kan tidak semua yang kita lihat atau kita alami itu perlu diceritakan kepada semua orang. Iya. Jadi kita harus negatif juga. Betul. Karena kita, apa, mungkin mengenali orang itu juga kan. Maksudnya, oh, orang ini... Iya. Kalau saya kasih cerita... Dia enggak panik nih daripada saya. Iya. Padahal sebenarnya tidak ada yang terjadi. Iya. Baik sih, enggak usah cerita. Enggak usah cerita. Tapi yang penting tetap menjaga kemurnian hati. Iya. Kita gitu maksudnya. Betul. Tidak ada niat untuk berbuat yang aneh-aneh misalnya atau... Iya. Tapi ya, enggak semuanya harus tahu sih. Iya. Tidak semuanya harus ceritakan kepada berbagai orang. Kadang-kadang ada orang yang cerita kemana-mana gitu kan. Semua yang dia lihat diceritakan. Semua yang dia alami diceritakan itu enggak bagus juga. Ya, mungkin kalau apa, kebetulan kita dapat pasangan yang ini yang bisa kayaknya tahan banting itu mungkin enggak apa-apa kali ya. Mungkin, iya. Itu sikap hidup orang kan bisa beda-beda. Ada orang yang menganggap ini kan sudah suahi saya misalnya ya kan. ada masalah apapun juga bisa aja terjadi biar aja enggak apa-apa. Soalnya gini, apa? Soalnya kalau berulang-ulang kalau berulang-ulang terus-terusan ya itu harus disurigai ada sesuatu gitu lah. Soalnya ya kadang orang misalnya dia bilang dia, oh saya enggak apa-apa tapi sebenarnya dia kenapa-napa gitu lah ya. Mungkin bukan takut kali ya kalau itu ya. Tapi menjaga aja kali ya. Iya. Dan seharusnya lah bahwa kita yang paling bisa mengenal pasangan kita daripada orang lain gitu ya. Kalau kita memang kita mengenal betul kan kita tahu bisa mengatur. Oh ini tidak. Oh ini ya. Gitu ya kan? Berarti tidak semuanya harus diceritakan. Tidak. Gitu ya. Tidak perlu. Tapi nanti dia tahu dari orang lain misalnya atau gimana kan. Katanya malah semakin marah lagi. Kalau misalnya apa namanya hal-hal yang nanti akan mendatangkan istilahnya kalau tindakan kita salah ya tindakan kita salah ya kita itu risikonya kita menerima risiko itu. Jadi kasih tahu? Tidak. Risiko kita menerima akibat dari ada orang lain yang menceritakan. Kalau tindakan kita salah. Oh. Tapi kalau tidak salah? Kalau tidak salah ya tidak usah takut. Kan bisa di pelintir jadi salah tapi. Oh ya itu masalah kehidupan itu bisa aja terjadi orang-orang. Sekarang orang tidak salah di fitnah di fitnah sama orang bisa kan. Banyak terjadi. Ya itu berarti kita memang kebetulan istilah awamnya itu lagi sial gitu lah. Yang penting memang kita tidak ada apa-apa gitu lah. Yang penting intinya begitu ya. Kenyataannya tidak ada apa-apa dan apa ya kalau kita omongin buat apa juga orang tidak ada apa-apa gitu kan. Nanti malah bikin masalah tambahan ya kan. Iya. Betul. Benar juga sih. Dari sekolah itu kan bukan soal belajarnya. Karena yang kita pelajarin di sekolah itu kita bakal lupa. Gak mungkin. Mana orang kerja kemudian ngingetin apa yang ada di textbook. Tapi yang dilatih dari sekolah itu kan adalah belajar untuk menggunakan runtun logika. Ya. Dan kemudian disiplin di dalam berpikir. Jadi kalau proses decision three-nya itu jadi benar kan. Itu sebetulnya yang diajarin dari sekolah. Bukan soal mengenai siapa nama bupati jadi di sekolah itu katanya kita lebih ke belajar apa kedisiplinan ilmu katanya kedisiplinan berpikir dan lain-lain ya kan. Kalau gitu apakah masih perlu sekolah sekarang? Ya. Karena kan ilmu udah terhampar dimana-mana mencari mencari kedisiplinan ya mungkin tidak hanya sekolah jalannya isai lain bup. Ya. Jadi gini dulu ayah pernah jelaskan ini masalah ini luka sekolah itu kan. Perlu sekali. Kenapa? Karena orang selama pada waktu dia sekolah dididik oleh orang-orang yang ahli dalam bidang pendidikan. Dosen-dosen ya. Yang dia akan mengajarkan kepada kita cara berpikir analitis. Jadi setiap ada masalah apa saja setiap ada masalah apa saja ya itu akan dianalisa tadi kan dibilang dibikinkan pohonnya gitu kan. Jadi kita tahu bahwa oh kalau ada masalah begini ada problem begini itu pemecahannya begini gitu ya. Tapi kenapa pemecahannya begini dia tahu. Itu yang diperoleh dari sekolah. Dan ilmu ini kemampuan kemampuan ini ya itu akan dibawa nanti kalau dia di masyarakat. Setiap berpikir apa-apa dia akan melakukan analisis. Jadi maksudnya bukan cuma tahu hasil yang berhasil doang gitu ya. Kenapa bisa berhasilnya itu tahu gitu maksudnya gitu. Iya. Dan itu otomatis bukan di musti ditulis di kertas itu tidak. Otomatis dia akan berpikir analitis gitu ya. Tanpa dia sadari. Karena selama sekolah itu dia diajarkan untuk berpikir analitis gitu ya. Ya orang yang tidak punya itu tidak punya kemampuan itu tidak terlatih untuk melakukan itu kalau menghadapi suatu masalah dia akan bingung. Gimana ya ini ya. Apa begini ya atau begitu gitu. Tapi kalau dia tahu apa namanya step-stepnya kan karena dia sudah biasa berpikir analitis jadi dia tahu step-stepnya oh begini 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 gitu. Dan itu akan memberikan hasil yang lebih optimal. Tapi di dunia di mana yang paling dipentingkan itu adalah hasil akhir apakah kita masih perlu tahu gitu. Tetap perlu. Kemampuan analitis itu tetap diperlukan. Dan itu orang tidak dengan sengaja mempelajari. Karena kebiasaan gitu ya. Ketika dia ada di pendidikan di perguruan tinggi. Contohnya misalnya apa mesin pengangkat mobil itu misalnya kan. Kita perlu tahu emang sebenarnya ini kok bisa ya mesin ini mengangkat mobil atau yang penting tahu cara ngoperasi ini aja sebenarnya. Tergantung apa yang kamu perlukan dalam kehidupan ini. Jadi kalau misalnya orang bekerja sebagai ahli mesin dia perlu tahu bahwa daya pegas ini gitu. Iya kalau ahli itu. Bahwa ini mengirim ke sini gitu. Jadi kemampuan analitisnya itu itu sudah ada di kepala kita bukan seperti di buku yang kemudian dibuka dipelajari tidak. Dan semua persoalan hidup itu sebelum diputuskan itu harus dianalisis dulu. Sekali lagi kemampuan analisis ini bagi mereka yang sudah pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi itu secara otomatis akan keluar bukan direncanakan. Saya akan melakukan analisa misalnya tidak perlu. Untuk yang pintar tapi kan maksudnya. Untuk mereka yang belajar yang pernah belajar. bukan terbiasa setiap ada masalah otomatis akan berpikir begitu. Tapi sekali lagi ya itu bukan kamu mempelajari ilmu hafalan yang ada di dalam perguruan tinggi itu tidak. Tapi kemampuan menganalisa setiap masalah itu setiap orang butuh. Dan itu didapat pada waktu menjalani proses pendidikan khususnya di perguruan tinggi. emang bukan itu kalau tugas ngantar anak itu tugas ibu ya? Enggak. Capa yang bilang? Siapa? Ayo loh. Benar, benar. Onan benar. Nganter anak adalah tugas ibu. Kalau anaknya mau cuma sayang sama ibunya. Nganter jemput anak katanya adalah tugas istri gitu. Kalau bapak mah udah kerja sampai pagi ya kan. Masih harus bangun pagi lagi. Capek lah ngantar anak. Itulah yang ayah dulu pernah jelaskan juga kan. Bahwa hubungan antara suami istri itu bukan hubungan transaksional hitung-hitungan. Saya sudah gini sekarang berarti kamu gantian kamu kan kayaknya lebih santai lebih sedikit bebannya. Kamu yang anu. Hubungan transaksional itu akan menyebabkan orang berantem terus pasti. Amin supaya sama-sama optimal kan jadi yang kosong diisi gitu. Enggak. Enggak boleh hitung-hitungan. Enggak boleh hitung-hitungan itu artinya apa? Artinya mana yang kira-kira bisa untuk melakukan itu silahkan jalan. Jadi tidak perlu orang pakai berhitung. Oh karena saya sampai jam 2 malam jadi bukan tugas saya yang antara anak. Yang tugas yang antara anak adalah istri saya misalnya gitu kan. Terus istrinya menghitung itu sebagai suatu beban buat dia. Oh enggak dong harus berdua. Ya kan? Itu namanya transaksional hitung-hitungan. Jadi gimana? Ya sudah mana yang longgar silahkan kerjakan. Kalau menumbuhkan inisiatif di diri sendiri gitu ya? Iya. Mengerjakan tanpa meminta. Enggak boleh hitung-hitungan. Nah ketika suami istri sudah hitung-hitungan saya sudah sekian bebannya kamu dong. Masa kamu enggak ada tanggung jawab sama sekali misalnya itu enggak boleh. Jadi mana yang ringan yang anu itu sudah otomatis jalan sendiri. Ya jadi dengan begitu maka tidak ada potensi untuk konflik antara suami istri itu jadi berkurang. Ayah enggak setuju dengan perkataan tugas ngantar anak itu adalah tugas istri misalnya. Tugas ini adalah tugas suami tidak. Nah ini yang disebut transaksional yang seperti itu. Jadi apa? Ya sudah. Dua-duanya mana yang longgar mana yang bisa ya sudah kerjakan. Enggak usah dihitung-hitung. Tapi kalau kenyataan yang memang suaminya tidak longgar ya berarti istrinya istrinya jangan. Iya. Jadi suaminya enggak perlu sekalipun jemput anak ya? Nah itu kan kamu kan ekstrim. Enggak boleh melihat begitu. Itulah yang enggak boleh begitu. Tidak boleh sekalipun. Enggak ada ayah enggak bilang sekalipun. Jadi artinya mana yang bisa melaksanakan mana yang punya kelonggaran jalan otomatis tanpa hitung-hitungan. Kemarin saya yang nganter hari ini kamu dong gantian. Enggak boleh gitu loh. Jadi ya mereka mengatur sendiri dengan sukarela. Ketika sudah ada ketidakikhlasan ya kan masing-masing ngotot dengan menyebut-nyebut perannya sendiri-sendiri masing-masing itu akan terjadi bentrok. Bentrok. Pasti. Kesetiaan lelaki diuji ketika lelaki itu memiliki segalanya. Tapi kesetiaan wanita diuji ketika lelakinya tidak punya apa-apa. ada orang kan yang berpikir seperti itu. Ayah nggak setuju berarti? Buat ayah ya ini masalah rumah tangga itu bukan masalah uji-menguji dan masalah kesetiaan itu memang harus ada sepanjang perjalanan kan. Perjalanan hidup suami istri itu gitu kan. Tinggal dirumuskan aja maksudnya setia itu seperti apa gitu kan. yang penting orang itu kalau suami istri kan saling menjaga. Tapi kan ya betul maksudnya ujian semakin meningkat ketika seorang lelaki itu punya segalanya. Orang boleh aja berpedapat begitu tapi ini kan kamu menanyakan pendapatnya ayah. Pendapatnya ayah ya ayah menjawab sesuai dengan apa yang ayah pikirkan. enggak ada hubungannya gitu kalau menurut saya kalau menurut aku sih ya kalau menurut aku emang kalau misalnya kita sebagai lelaki semakin kita punya segalanya ya ujiannya pasti semakin berat kalau menurut aku itu. Pasti semakin berat karena semakin banyak orang yang mau sama kita kan kasarannya lah jadi ujiannya semakin berat. Kalau wanita misalnya punya pasangan semakin dia enggak punya apa-apa itu ujiannya semakin berat buat wanitanya biasanya itu. Kalau menurut aku aku setuju itu. Mungkin ada kali ya kalau wanita yang dia bekerja independen dan dia sukses lakinya enggak punya apa-apa dia enggak apa-apa tapi bagaimana dengan yang ingin rumah tangga misalnya gitu ya mayoritas wanita kebanyakan kan maksudnya kepala rumah tangga kalau sih laki-laki kebanyakan lah mayoritas. Akhirnya kalau ada mil yang enggak bisa dibayar misalnya atau anak sekolah susah lama-lama kan hilang respect si wanitanya atau pada laki-laki ya kan itu menurut aku pintu pertama yang bikin bahaya itu sih itu hujan gue suka kata-katanya urus dari dulu dia bilang kalau lu enggak suka sama satu orang kenapa enggak lu berhenti follow dia terus follow orang lain aja gitu yang lu suka kenapa harus lu berusaha mengubah seseorang yang sebenarnya enggak pengen berubah sekarang ini ada fenomena di mana banyak orang yang berusaha merubah orang yang dia follow banyak juga fenomena terjadi padahal sebenarnya kita tinggal unfollow aja kalau misalnya kita enggak sejalan atau kita enggak interest dengan orang tersebut sebenarnya nah pendapat saya gimana apakah kita harus mengubah orang atau mengingatkan orang misalnya tergantung orang itu siapa kalau itu orang kita cuma kenal-kenal sekedar kenal aja ya saya setuju itu tinggalkan aja tapi kalau itu sahabat kita atau saudara atau saudara ya kita berusaha untuk ikut mengubah tapi sekali lagi mengubah itu tidak dengan kata-kata karena kalau dengan kata-kata atau dengan berilaku-berilaku yang terlalu ekstrim ya pasti orang akan menolak jadi gimana jadi kita memberikan contoh baik kepada dia sudah itu yang perlu kita lakukan kalau sudah dikasih contoh baik tetap tidak berubah kalau kita sudah sampai pada titik kesabaran ya sudah kita tinggalkan tapi itu berlaku untuk orang yang sangat kita kenal sahabat kita misalnya orang dekat kita boleh kita gitu tapi kalau orang yang cuma sekedar kenal-kenal biasa aja atau tidak kenal bahkan atau kadang-kadang tidak kenal ya sudah tinggal aja oh gitu ya tapi kan menurut Islam kan kalau ada yang melakukan penyimpangan harus diingatkan kalau kita berdoa sangat ya ya tergantung dari posisi orang itu dan tergantung dari posisi kita terhadap orang itu bagaimana kalau kamu cuma kenal-kenal biasa aja memberikan teguran kepada orang-orang gitu kan dia bisa aja marah dan dampaknya bisa macem-macem tapi sehingga ini saya sudah menjalankan kewajiban saya yaitu mengingatkan yang bilang kewajiban siapa kan tidak tidak selalu wajib tidak selalu wajib kita oh gitu ya tergantung orang itu kalau orang itu cuma kita kenal-kenal biasa aja ya kan tidak tidak wajib kita melakukan itu melakukan itu yang boleh kita lakukan adalah memberikan contoh yang baik kalau mau menegur dengan kata-kata yang baik yang halus boleh tidak apa-apa berarti mengingatkan kalau gitu bukan menegur iya dengan kata-kata yang yang sopan yang baik yang halus jangan terlalu frontal ini kepada orang yang boleh kenal ya kepada orang yang kenal itu tapi kalau ayah prinsipnya ya begitu kalau orang itu hanya sekedar kenal-kenal biasa aja saya tinggal aja apalagi kalau tidak kenal ya iya tidak kenal kita tinggal tapi kalau itu sahabat kita atau keluarga kita masih misalnya sepupu atau apa-apa gitu ya kita usahakan untuk ikut membantu dia gitu dan jangan lupa kadang-kadang hal yang kita anggap baik itu bagi orang itu belum tentu baik cowok juga punya perasaan cowok juga punya perasaan gue jauh lebih kasihan sama cowok daripada sama cewek in terms of perasaan karena emang selalu lebih suppressed kan kayaknya dari kecil tuh oh laki-laki harus kuat gak boleh nangis be a man apalah ini padahal kan the pain kurang lebih sama bedanya mereka kayaknya dipaksa buat pendem aja gitu katanya cowok lebih kasihan karena sama-sama punya perasaan nih cowok sama cewek tapi cowok disuruh mendengul katanya dari kecil gimana menurut saya ya ya ini menyanggut budaya ya dari masyarakat kita yang dulu pernah juga kita bahas bahwa kalau laki-laki tidak boleh menangis laki-laki tidak boleh sedih tidak boleh putus asa gitu kan ya ini tuntutan-tuntutan masyarakat karena budaya kita yang apa nanya patriarki ya tapi satu dunia juga begitu ya tapi di timur lebih gitu lebih daripada di barat masih lebih lembek di baratnya gitu ya iya jadi karena budayanya seperti itu akhirnya orang laki itu tidak boleh nangis tidak boleh mengeluh tidak boleh ini akhirnya dia semuanya dia simpen sendiri gitu kan tapi sekarang makin maju masyarakat pendidikan masyarakat makin bertambah itu berkurang sedikit demi sedikit dan makin peranan wanita di masyarakat di publik ya makin meningkat makin meningkat sekarang dengan makin meningkatnya peranan perempuan itu maka makin mendekat ini gitu ya tadinya itu gapnya gapnya ini makin mendekat sehingga sekarang ya sudah agak berkurang lah tuntutan yang terlalu berlebihan gitu ya jadi artinya gini laki-laki menangis boleh aja gak salah jangan nangisnya terlalu panjang suaranya terlalu keras misalnya begitu kan jadi artinya tuntutan masyarakat berkurang tentang masalah itu mungkin masyarakat di ibu kota kalau di daerah masih sama oh iya makin pendidikan makin rendah pendidikan makin rendah makin budayanya itu kan laki-laki itu harus kuat harus berani tidak boleh menangis gitu makin gitu emang laki-laki tidak harus kuat dan tidak harus berani menurut saya ya akibat seperti itu gak boleh menangis gak boleh mengeluh gitu loh ini yang dipersoalkan kan tidak bolehnya itu tidak boleh tidak bolehnya itu tapi ayah sepandangan gak dengan pandangan kultural dimana laki-laki tidak boleh menangis tidak boleh ayah sepakat dengan itu sepakat enggak juga enggak sepenuhnya gitu loh tapi kalau laki-laki tidak sepenuhnya oh oke jadi kalau laki-laki tidak boleh cengeng baru ada masalah sedikit aja sudah susah banget nih hidup ini gitu kan ada kan orangnya gitu enggak boleh tapi kalau dia misalnya dalam keadaan betul-betul tertekan dia menangis itu menurut ayah biasa aja biasa aja biasa aja